Imam tanpa bayangan jilid 38. Cui tiap-tiap kembali tertawa dingin. He-eh, 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 walaupun aku tidak menghalangi atau merintangi kebebasannya, tetapi aku tidak mengijankan dia berkelahi dengan orang lain menggunakan ilmu silat keluarga, perbuatan macam itu bukan saja tak akan mendatangkan manfaat baginya, malah justru bakal mencelakai jiwanya. Tiap-tiap, teriak Soat Hoan Yonio sambil tertawa seram, tubuhnya tanpa terasa ikut bergeser maju setindak ke depan, perhatikan dulu duduknya perkara hingga menjadi jelas, siapkah Kiambeng? Dan siapa pula bajingan shipek itu? Kau anggap Kiambeng dapat dihina dan dipermainkan orang seanaknya? Apa kau tidak tahu kalau bajingan shipek itulah yang datang mencari gara-gara? Kiambeng sebagai anggota benteng Kiampio tunduk kepala terhadap bajingan liar itu? Meskipun mungkin aku bisa menyetujui pendapatmu itu, belum tentu ayahmu bisa menyetujui, aku rasa tentang masalah ini kau tak usah ribut-ribut lagi dengan aku. Pertin Hoiye mendengarkan banyolan nenek tua itu kontan menengadah dan tertawa terbahak-bahak. Air muka Soat Hoan Yonio berubah hebat, dengan penuh kemarahan ia menjerit melengking, bentaknya. Bajingan tengik, anak jadah. Apa yang sedang kau tertawakan sungguh tak nyana kasih nenek peyot yang hampir modar bukan saja kau membolak-balikan persoalan bahkan pintar juga menghasut orang lain dengan ucapan-ucapan yang tajam. HMM. Seandainya aku tidak melihat usiamu yang sudah tua dan ajalmu setiap saat suha hampir tiba, ingin sekali menyuruh kau merasakan buah karya dari ucapanmu itu. Kentut busuk makmu, maki Soat Hoan Yonio, anak jadah sialan, kau berani memakilonio? Bangsat matamu memang sudah buta semua, kalau tidak mengingat perasaan hatiku pada saat ini sedang lega, huuh. Jangan ditanya lagi akanku suruh kau merasakan bagaimana kelihayanya lonio. Nenek peyot yang hampir modar, tak usah mengeluarkan kentut busuk lagi. Kalau memang merasa hebat dan punya kepandaian, kenapa tidak dikeluarkan? Tua bangka yang bermuka tebal. HMM, paling banter tongkosong bunyinya saja yang nyaring, ejek pet in hui sinis. Sudah tentu dalam hati kecilnya Soat Hoan Yonio sudah mengetahui jelas keadaan sebenarnya, meskipun tenaga dalam yang dimilikinya sangat lihai tapi di depan mata orang kelihayan itu tidak lebih seujung jarinya, bila sungguh terjadi pertarungan maka dia akan semakin kehilangan muka lagi. Oleh karena itulah meskipun sangat gelusar mendengar sindiran lawan, tetapi sekuat tenaga ia tekan emosinya di dalam dada dan tidak membiarkan dirinya terpengaruh oleh ejekan tersebut. Tapi lama-kelamaan ia tak tahan juga pet in hui secara terang-terangan sudah menantang dirinya untuk berdual, dengan kedudukannya sebagai seorang angkatan yang lebih tua jika tak berani melayani tantangan seorang angkatan muda maka sejak itu hari dia tak mungkin lagi bisa tancapkan kakinya dalam benteng kiam POO, sekalipun mukanya tebal ia pun tak akan tahan terhadap ejekan-ejekan lawan. Sambil menggerang gusar teriaknya, baiklah, Lonio akan melayani tantanganmu itu. HMM, jangan kau anggap lihai dan tak berani memberi pelajaran kepadamu. Kecerdasan orang ini benar-benar luar biasa dan hebat sekali, dia tahu ilmu pedang yang dimiliki Pek Inhui sangat lihai dan sukar dicari tandingannya di kolong langit, Jika dia minta pelajaran tentang ilmu pedang maka 99% dia pasti kalah. Oleh sebab itu begitu tubuhnya maju ke depan, ia segera menerjang si anak muda itu dengan serangan tangan kosong. Pek Inhui meludah ke lantai dengan pandangan menghina ejeknya. Kau benar-benar perempuan tua yang kehilangan anak, sudah tawair itu dingin tapi kau nekat juga untuk menceburinya. HMM, jangan salahkan kalau aku akan bertindak kasar padamu. Soat Hoan Yonyo tidak berani mengucapkan sepatah katapun, sambil mementak dengan suara yang berat perlahan-lahan telapak kanannya diangkat ke atas udara, dari balik telapak tangannya yang kering kerontang itu terpancarlah seberkas sinar hitam yang amat menyilaukan meta, bersamaan dengan pengerahan tenaganya cahaya hitam itu kian lama kian bertambah tebal sehingga akhirnya terciptalah segumpal awan hitam yang pekat. Lukia terkesiap melihat keampuhan nenek tua itu, ia tahu pihak lawan telah mengerahkan ilmu beracunnya untuk membinasakan musuh yang paling dibencinya itu. Pek Inhui sendiri diam-diam pun merasa terperanjat, dengan cepat ia himpun segenap kekuatan yang dimilikinya di dalam lengan, bajunya dengan cepat menggelembung bagaikan bola sedang sorot matanya yang tajam menatap perempuan tua itu tanpa berkedip. Bajingan cilik, teriak soat Hoan Yonio sambil tertawa seram, terimalah pukulan mautku ini. Telapak tangan yang kurus kering itu bergerak silih berganti di udara, segulung hembusan angin dasyat yang sangat kuat segera memancar keluar dari balik telapaknya dan menerjang tubuh jago pedang berdarah dingin dengan hebatnya. Pek Inhui tarik napas panjang-panjang tubuhnya bergeser ke samping menghindarkan diri dari ancaman itu, kemudian sambil mementak keras dia ayun pula telapak tangannya menyongsong kedatangan serangan lawan. Belah aam ledakan dasyat bergeletar memecahkan kesunyian, pusaran angin puyuh menggulung di angkasa menerbangkan pasir dan kerikil yang berada di sekeliling situ, sungguh dasyat benturan itu sehingga pemandangan di sekitar sana jadi gelap dan mengerikan. Lengan kanan Soat Hoan Yonio seketika terkulai lemah ke bawah, dengan sempoyongan dan mundur 7-8 langkah ke belakang, air mukanya berubah jadi pucat pias bagaikan mayat darah kental berceceran di atas pakaian dan menodai ujung bibirnya, dari kenyataan itu bisa ditarik kesimpulan bahwa nenek tua tadi sudah menderita luka dalam yang amat parah dalam adu tenaga tadi. Kau, bangsat, anak jadah, kau, kau telah menghancurkan ilmu silat kebanggaanku, kau terkutuk, jerit nenek tua itu dengan suara yang tinggi melengking. Petinhui menghembuskan napas panjang, dengan senyuman mengejek menghiasi ujung bibirnya ia menjawab, Selama hidup aku paling benci menyaksikan seseorang berlatih ilmu telapak yang beracun, di ujung telapakmu yang mengandung racun jahat itu entah sudah berapa banyak jiwa yang menjadi korban. Aku tidak bermaksud lain kecuali memusnahkan cakarayamu itu, agar di kemudian hari kau tak dapat menggunakan kelebihanmu itu untuk berbuat kejahatan. Bajingan, lebih baik, lebih baik bunuh saja diriku jerit Soad Hoan Yonio dengan suara gemetar. Huuu kalau aku punya minat untuk berbuat begitu, pekerjaan tersebut dapat kulaksanakan dengan mudah, tapi sayang, aku tidak berminat untuk melakukan hal itu. Soad Hoan Yonio terbungkam dalam seribu bahasa, dia pun menyadari sampai di manakah tabiat pemuda sombong dan tinggi hati ini, ia bisa berkata tentu bisa pula untuk melaksanakannya. Andai kata dalam pertarungan yang baru saja berlangsung pihak lawan tidak mengampuni jiwanya, maka pada saat itu bukan sebuah lengannya saja yang patah, ada kemungkinan jiwa pun ikut melayang. Dia tertawa sedih, setelah termenung sebentar ujarnya. Pek Inhoi, tahukah hengkau dendam sakit hati ini sebentar lagi akan dibalaskan oleh orang lain? HMMM, sungguhkah itu ejek Pek Inhoi sambil mendengus, ingin sekaliku saksikan manusia macam apa sih yang memiliki kepandayan selihai dan sedasyat itu. Belum habis pemuda itu menyelesaikan kata-katanya, mendadak dari balik hutan yang lebat berkumandang datang gelak tertawa yang seram dan aneh. Kedengarannya. Cui Kiambeng tampak muncul kembali di sisi gelanggang mengiringi seorang kakek tua yang aneh sekali bentuknya, kakek itu punya matah yang sipit dan berbentuk segitiga, hidung menghadap langit dan bibir yang lebar, sekilas pandangan panca inderanya kelihatan mengerikan sekali. Setelah menyaksikan kemunculan kakek aneh itu, Soat Hoan Yonio segera menjerit dengan suara melengking. Tua bangka yang tidak mati-mati, kali ini aku sudah jatuh kecundang di tangan orang. Haaah, 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 kau si tulang tua yang tinggal kulit pembungkus tulang, sudah setua ini masa bisa jatuh kecundang di tangan seorang bocah ingusan macam itu, seruhan sansianseng sambil tertawa terbahak-bahak, aku jadi tak habis mengerti apa sih kerjamu di waktu-waktu belakangan ini. Kenapa makin tua semakin loyo dan tak berguna? Lengan kanan Soat Hoan Yonio sudah dipatahkan oleh Pek Inhoi, saat itu tangan tadi terkulai ke bawah dan tak sanggup diangkat. Kembali, saking sakitnya keringat dingin keluar tiada hentinya, dengan bibir yang pucat dan tubuh yang gemetar keras serunya. Tua bangka sialan aku. Rupanya pada waktu itu Honsan Sian Seng pun sudah menyaksikan keadaan Soat Hoan Yonio yang tidak beres, ia terkejut dan cepat-cepat meloncat ke sisi perempuan tua itu, setelah melakukan pemeriksaan yang seksama di sekitar lengan kanan itu air mukanya mendadak berubah jadi serius. Siapakah yang telah turun tangan sekeji ini terhadap dirimu serunya dengan sorot metu berkilat? Siapa lagi kalau bukan dia jawab Soat Hoan Yonio samlil melirik sekejap ke arah jago pedang berdarah dingin. Honsan Sian Seng segera angkat kepala dan tertawa keras saking gusarnya, sepasang alis berkerut kencang. Apakah dia adalah putera dari peti yang hang serunya? Sedikit pun tidak salah, dia adalah anak jadah dari bangsa tua. Itu. Mimpi pun jago pedang berdarah dingin tak pernah menyangka, dengan kedudukan Soat Hoan Yonio yang begitu tinggi dan dihormati oleh setiap jago bulan, ternyata mulutnya amat kotor dan pandai mengucapkan kata-kata yang tak sedap didengar. Mendengar ucapan itu ia naik darah, napsa membunuh menyelimuti seluruh wajahnya. Siapa yang kau maki bentaknya? Sejak kemunculan Honsan Sian Seng di tengah gelanggang, rasa takut yang semula menyelimuti benak Soat Hoan Yonio sudah jauh berkurang, dalam perkiraannya dengan kemampuan yang dimiliki kakek aneh itu rasanya masih cukup untuk digunakan menghadapi jago pedang berdarah dingin. Mendengar teguran itu, dengan wajah tak gentar ia tertawa dingin dan menjawab, HMM! Aku sedang memaki dirimu, kenapa? Kau tidak terima. Pek In Hoi benar-benar tak sanggup menahan diri lagi, dengan langkah lebar dia maju ke depan, serunya. Nenek bangkotan yang sudah hampir modar, itu namanya kau telah menggali liang kubur bagimu sendiri. Sahabat dengan cepat Honsan Sian Seng melayang maju ke muka, aku si orang tua ada persoalan yang hendak dibicarakan dengan dirimu. Urusan apa? Honsan Sian Seng tidak menjawab, sambil mengangguk ketus perlahan-lahan dia ulur tangan kirinya ke muka. Pada lengan tersebut kecuali ibu jarinya yang masih utuh, keempat buah jari tangan lainnya telah lenyap dan jelas-jelas telah terpapas oleh senjata tajam. Pek In Hoi tercengang, ia tak tahu maksudnya kakek tua itu memperlihatkan telah pakirinya itu kepada dia. Pelebagai ingatan dengan cepat berkelebat memenuhi benaknya, ia sedang berpikir kenapa keempat buah jari manusia aneh itu sudah terpapas dan siapa yang melakukannya. Tahukah kau bagaimana kejadiannya sehingga keempat buah jari tanganku ini lenyap seru Honsan Sian Seng dengan suara dingin. Oh oh oh! Mungkinkah sudah mencuri ayam atau wanjing milik orang lain, maka Seng pemilik lantas memotong keempat jari. Tanganmu itu sebagai ganjaran sindir lukiat dari belakang. Bajingan cilik. Mulutmu kotor, rupanya kau sudah bosan. Hidup, bentak Honsan Sian Seng penuh kegusaran. Ibaratnya Sukma yang gentayangan di tengah hangkasa, dengan suatu gerakan yang amat cepat ia menerjang maju ke muka, telapak tangannya diayun mengirim satu pukulan kilat. Lukiat sama sekali tidak menyangka kalau dirinya secara mendadak bisa diserang demikian hebat, dalam keadaan gugup tak sempat lagi baginya untuk menghindarkan diri. Belaam. Dengan telak serangan tersebut bersarang di dadanya membuat lukiat mengerang kesakitan dan uaka. Dia muntah darah segar, tubuhnya mundur tujuh langkah ke belakang dengan sempoyongan. Kurang ajar, kau berani melukai toa koku, bentak pet in hoi dengan wajah berubah hebat. HMMM. Itulah ganjaran bagi mulutnya yang usil serta bicara tidak karuan, ujar Hansan Sianseng dengan suara dingin ketus, selama hidup aku si orang tua paling benci kalau mendengar ada orang suka mengacau belotak karuhan. Huh. Siapa suruh dia bikin gara-gara kepadaku? Kalau tidak diberi pelajaran dia pasti tak jera dan semakin berani menghina diriku. Lukiat yang termakan sebuah gaplokan sehingga muntah darah, dengan cepat mengatur pernafasannya dan berusaha menyembuhkan luka baru itu, kemudian tubuhnya bergerak siap menerjang ke depan. Jago pedang berdarah dingin pet in hoi yang berada di sisinya dengan cepat menghadang jalan perginya. Toa koku ia berkata dengan suara rendah tapi bertenaga, hutangmu itu biarlah aku yang tagih kembali, beri kesempatan padanya untuk menyelesaikan dahulu semua pembicaraannya setelah itu baru kita coba kepandayan silatnya. HMM. Rupanya imanmu cukup tangguh juga, E.J. Honsan Sianseng sambil tertawa dingin. Tua bangka sialan tiba-tiba soat Hoan Yonyo berteriak gusar, ku undang kehadiranmu ke tempat ini bukan suruh kau membicarakan kata-kata yang sama sekali tak ada gunanya itu, dua orang bajingan muda itu sudah menganiaya diriku hingga jadi begini, apa yang masih kau nantikan lagi? Jangan ribu dulu, bagaimanapun aku toh mesti mempelajari lebih dahulu bagaimanakah duduk perkara yang sebenarnya, bantah Honsan Sianseng. Ia memandang sekejap ke arah tangan kirinya yang tinggal ibu jari itu, lalu dengan wajah murung bercampur sedih tambahnya kembali. Orang si Pek, coba lihat lengan kiriku ini. HMMM. Lengan kutung apa sih kebagusannya untuk dilihat? Aku tak sedih untuk menikmatinya. Tahukah engkau apa sebabnya lenganku ini bisa berubah jadi demikian rupa? Pek In Hui. Sepanjang hidup aku si orang tua belum pernah jatuh kecundang di tangan orang separah yang pernah kualami ini dan justru aku telah jatuh kecundang di tangan ayahmu Pek Tiang Hong, dialah yang telah menghadiahkan tangan macam begini kepadaku. Pek In Hui jago pedang berdarah dingin tercengang mendengar ucapan itu, ia tak menyangka kalau lengan kiri Honsan Sianseng jadi kutung dan hancur macam begitu di tangan ayahnya, dengan wajah penuh kebanggaan segera serunya. Siapa sih suruh kau tidak belajar ilmu silat secara bersungguh-sungguh? Kenapa setelah kalah menyalahkan orang? Dengan penuh kebencian Honsan Sianseng tertawa terbahak-bahak. Haaah, 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 sedikit pun tidak salah, anak muda. Apa yang kau ucapkan memang sedikit pun tidak salah, meskipun lengan kiriku sudah berubah jadi cacat tapi aku tak pernah punya maksud membenci ayahmu, yang selama ini kupikirkan adalah bagaimana caranya untuk mengembalikan gengsiku yang sudah hancur total itu. Sejak ayahmu binasa aku mengira tiada kesempatan lagi bagiku untuk mencuci bersih namaku yang telah ternoda itu, Siapa tahu hari ini malaikat lemaut telah mengantarkan dirimu datang kemari, inilah kesempatan yang paling baik bagiku untuk menuntut balas. HMM, HMM. Tian memang maha adil dan mengatur semua orang dengan bijaksana selama hidup seorang manusia masih diberi kesempatan. Huuhuh. Untuk menandingi ayahku saja kau tak mampu, mau apa kau datang mencari aku? Pengin mengantar kematian dengan sia-sia. Oh, jadi kau lebih ampuh daripada pek tiang hong, seruhan sian seng dengan tercengang. Aku tidak maksudkan begitu, bantah pek in huwi sambil menggeleng, meskipun ketika belajar silat ayahku belajar lebih dahulu, bagaimanapun sumbernya tetap satu, atau paling sedikit aku sudah menguasai sebagian kecil dari ilmu pedang penghancur seng suria serta ilmu silat partai tiam chong lainnya, aku yakin bila kepandayan itu kugunakan untuk menghadapi dirimu maka kau tak akan mampu meloloskan diri. HMM Han San Sien Seng mendengus berat, Kau terlalu pandang rendah diriku, selama banyak tahun aku telah mempelajari kembali ilmu silatku dengan rajin dan tekun, aku yakin kepandayan yang kumiliki saat ini jauh lebih hampuh daripada kepandayan yang dimiliki ayahmu, HMM Han San Sien Seng yang sekarang jauh berbeda dengan HMM Han San Sien Seng tempo dulu, orang muda janganlah salah melihat orang. Pek in huwi tertawa hambar mendengar perkataan itu. HMM Han San Sien Seng yang sekarang telah kujumpai sendiri, kalau dilihat tampangmu itu aku percaya sekalipun bertambah lihai juga tak akan seampuh seperti apa yang kau lukiskan. Bajingan cilik, kau pengen modar bentak HMM Han San Sien Seng gusar. Jagotua yang berwajah aneh itu betul-betul sudah naik darah dan diliputi oleh napsu angkara murka yang sukar dikendalikan lagi, hawa membunuh meliputi seluruh wajahnya dengan hati mendongkol ia berteriak keras, sambil bergerak maju ke depan pedang yang tersoran dinggang segera dicabut keluar. Cahaya tajam berkilauan, dari ujung pedang itu segera terpancarlah cahaya dingin yang menggidikan hati. Orang muda teriaknya keras, dendam lama dan dendam baru telah bertumpuk-tumpuk, sudah tiba waktunya bagi kita untuk membuat perhitungan dan menyelesaikan semua hutang-priutang tersebut. Aku yakin nama besar Kuhan San Sien Seng tidak akan terpaut jauh dengan julukanmu sebagai jago pedang berdarah dingin. Dengan angkuh dan jumawa jago pedang berdarah dingin Pek In Hui mendengus dingin, ia melirik sekejap ke arah kakek tua itu dengan pandangan menghina sementara sorot metu yang tajam menyorot keluar seolah-olah dua batang pisau belati yang sedang mencari mangsa. Hal San Sien Seng terkesiap, tanpa sadar ia mundur dua langkah ke belakang dengan hati merinding. Wah, hubungan ini benar-benar hubungan yang luar biasa, jengek Pek In Hui Sinis, tak pernah ku sangka kalau kau Kuhan San Sien Seng bisa memandang tinggi aku jago pedang berdarah dingin, memandang di atas sikapmu ini sudah sepantasnya kalau ku ucapkan banyak-banyak terima kasih kepadamu. Nama besar Kuhan San Sien Seng bagaikan pula raut mukanya yang masam, selalu murung dan loyo seakan-akan ada orang yang berhutang berjuta tahil perak kepadanya, tak sehari pun nampak cerah atau gembira. Sepasang alisnya yang tebal selalu mengerut jadi satu, dengusan dingin diperdengarkan berulang kali, sementara sorot matanya yang memancarkan kebencian menatap di atas pemuda sombong itu tanpa berkedip. He-eh, he-eh, he-eh. Ia tertawa seram, sambil membasai bibirnya yang kering. Ia berkata, untuk mengikat tali persahabatan harus dinilai dari kedua belah pihak, meninjau dari kemampuanmu untuk memusnahkan lengan si nenek tua itu, aku yakin kau adalah sahabat karib yang boleh dijalin, cuma, HMM. HMM, aku rasa nasibku tidak sebaik itu untuk mengaku kakak beradik dengan dirimu. Dengan lirikan yang tidak sengaja ia memandang sekejap ke arah Soat Hoan Yonio, nampaklah air muka nenek tua itu meski masih diliputi kesedihan namun dibalik wajahnya yang pucat terlintas pula rasa girang, agaknya ia merasa girang karena Hansan Sian Seng telah turun tangan membalaskan sakit hatinya. Hansan Sian Seng jiwamu sejak tadi sudah melayang, seru Pek Inhoi sambil tertawa rawan, inilah kesempatan terakhir yang kuberikan kepadamu, jika kau ngotot menantang aku berkelahi maka aku yakin bukan saja lenganmu yang lain akan kutung bahkan sepasang kaki anjingmu itu pun bisa lenyap tak berbekas. Bajingan, kau berani sebut namaku senak udelmu sendiri bentak kakek itu marah. Apa sih bagusnya namamu kata Pek Inhoi, kalau kau takut namamu disebut orang, lebih baik ganti saja namamu Hansan jadi Hansuan si kecut. Kau berani menghina ku teriak Hansan Sian Seng sambil menggetarkan pedang. Siapa yang bilang aku kurang ajar? Aku berbicara menurut kenyataan yang berada di depan mata, aku rasa tindakanku ini tidak terlalu kelewat batas. Saat ini Hansan Sian Seng benar-benar sudah tak dapat menahan sabar lagi, teriaknya keras-keras. Cabut pedangmu, mari kita tentukan siapa yang lebih unggul di ujung senjata. Untuk membunuh seekor anjing budukan macam engkau, aku tidak ingin mengotori pedang pusak aku dengan darah anjingmu itu. Perkataan ini sangat menghina dan terlalu menusuk perasaan Hansan Seng, hampir saja kakek tua itu muntah darah saking gusar dan mendungkolnya, dia mencak-mencak dan ayun pedangnya ke depan. Kentut busuk, kentut busuk, kau berani membanding-bandingkan aku dengan seekor anjing budukan, kau bangsa cilik, anak jadah, mulutmu terlalu dekil, jeritnya. Huh! Sebutan itu sudah cukup menghormati dirimu, mengerti ujar perkin hui sinis, atau kau ingin mendengar sebutan yang lebih tak enak didengar lagi? Hansan Sian Seng, apakah kau ingin mendengar lebih lanjut? Hansan Sian Seng tak bisa mengendalikan emosi dan hawa amarahnya lagi, ingin sekali dia bekuk batang leher pemuda itu serta memberi ganjaran yang setimpal kepadanya, tetapi melihat jago pedang berdarah dingin tidak turun tangan juga, ia merasa tidak leluasa untuk turun lebih dahulu. Maka dengan sekuat tenaga dia berusaha untuk memaksa lawan turun tangan lebih dahulu, agar dia tidak kehilangan gengsinya sebagai angkatan yang lebih tua. Kau tak usah pentang dacot anjingmu lagi, teriaknya marah, kalau punya kepandayan ayo rentangkan keluar semua. Pet in hui merasa sudah cukup waktunya untuk mempermainkan musuhnya ini, jika ajakannya diteruskan lebih jauh ia khawatir akan menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan, maka ia maju selangkah ke depan dan pedang sakti penghancur Seng Surya perlahan-lahan dicabut keluar. Kilatan cahaya tajam berhamburan di angkasa, setelah pedang mestika itu dicabut keluar, semua orang yang hadir dalam kalangan berdiri tertegun, dengan pandangan bergidik sorot meti mereka sama-sama ditujukan ke atas senjata mestika itu. Ak-a-ah! Pedang mestika penghancur Seng Surya, bisik Hon San Sian Seng dengan suara gemetar, sungguh tak kunyana senjata mestika ini telah terjatuh ke tanganmu. Selapis hawa dingin terlintas di atas wajah Pek Inhoi, katanya dengan suara yang dingin. Pedang sakti partai Tiam Cong diturunkan kepadaku, apa sih yang patut kalian kagetkan? HMM, manusia goblok. Pedang itu tajamnya luar biasa dan terkenal keganasannya, bila sampai terjatuh ke tanganmu maka keadaannya bukankah ibarat hari maut tumbuh sayap, kebetulan sekali sejak kecil aku si orang tua memang gemar akan senjata mestika. HMM. HMM, siapa tahu kalau ini hari aku bakal mendapatkan pula benda itu. Jago pedang berdarah dingin Pek Inhoi memandang sekejap pedang mestika penghancur Seng Suryanya, kemudian berkata, Asal kau merasa punya kepandayan, setiap saat pedang ini boleh kau ambil pergi. HMM, HMM, Hansan Sian Seng mendengus dingin, pedang panjangnya perlahan-lahan diangkat menuding langit, sesudah tarik napas panjang hawa murninya segera dihimpun dan disalurkan ke ujung senjata tersebut, serunya dengan nada dingin. Baiklah, sudah waktunya bagi kita untuk turun tangan HMM. HMM, sedikit pun tidak salah, kau harus berhati-hati melayani permainan pedangku ini. Dengan suatu gerakan yang enteng dan seenaknya sendiri pedang mestika itu didorong ke muka, begitu biasa gerakan itu sehingga seorang bocah pun dapat melakukannya. Dorongan pedang itu enteng dan biasa, sama sekali tidak terdapat perubahan apapun, tetapi dengan wajah serius Hansan Sian Seng mundur dua langkah ke belakang. Setelah mendorong pedangnya ke muka Pek Inhui tarik kembali senjatanya dan mundur ke belakang, hal ini membuat Hansan Sian Seng jadi tertegun datak habis mengerti, dia tak tahu apa maksud dan tujuan pihak lawan melakukan tindakan itu. Masa jurus seranganmu itu sama sekali tiada perubahan apapun akhirnya dia menegur. HMM, kau masih menginginkan perubahan apa? Kau sudah kalah, ngerti jawab pemuda itu dingin. Omong kosong, bentak Hansan Sian Seng gusar, sekalipun aku si orang tua tidak becus, untuk menghindarkan diri dari serangan pedangmu itu aku yakin masih mampu, pandai benar kau bangsa cilik bicara bohong, padahal dalam kenyataan kelihayan apapun tidak dimiliki. Pek Inhui tertawa dingin. Anjin budukan yang tak punya meta, sungguh memalukan sekali kau hidup sebagai seorang jagoan lihai, kalau cuma perubahan jurus ini pun tak mampu kau ketahui, lebih baik pulang gunung menyembunyikan diri saja, aku menyesal telah menilai dirimu terlalu tinggi. Dia tarik napas panjang-panjang, ujarnya kembali. Kalau tidak percaya, apa salahnya kalau tundukkan kepalamu dan coba periksakan cing nomor dua di atas dadamu itu, jika kugunakan tenaga yang lebih besar paling sedikit di atas dadamu itu kini sudah bertambah lagi dengan sebuah lubang besar. Hansan Sian Seng melengak, rasa sangsi dan tidak percaya terlintas di atas wajahnya, tetapi setelah menyaksikan raut wajah Pek In Hoi yang serius dan sama sekali tidak main-main, tanpa sadar ia segera tundukkan kepalanya dan memandang ke arah kancing nomor dua di atas dadanya. Kalau tidak diperiksa keadaan mungkin masih mendingan, setelah ditundukkan kepalanya peluh dingin seketika mengucur keluar membasahi seluruh tubuhnya, kancing bulat yang terbuat dari kain itu entah sejak kapan telah terbelah jadi dua bagian, bekas tebasannya rata seperti dibacok senjata tajam. Hansan Sian Seng benar-benar merasakan hatinya tercekat, dengan wajah berubah hebat pikirnya. Kejadian ini benar-benar merupakan suatu peristiwa yang sama sekali tak terduga olahku, tak nyana tusukan pedang yang nampak begitu sederhana dan biasa sebetulnya mengandung tenaga perusak yang maha dasyat, wah, aku Hansan Sian Seng benar-benar sudah jatuh kecundang dalam keadaan yang mengenaskan sekali, seandainya berita ini sampai tersiar di tempat luaran apa yang mestiku katakan untuk memberi penjelasan kepada mereka. Dengan perasaan marah karena malu terhina, kakek tua itu tertawa seram, seluruh rambut dan jenggotnya berdiri tegak bagaikan landak, napsu membunuh yang menyelimuti wajahnya makin tebal, teriaknya setengah menjerit. Bajingan cilik, bajingan cilik, kau benar-benar sudah menghina diriku. Seng pedang digetarkan di tengah udara menciptakan sekilas cahaya pedang yang menyilaukan mata, tusukan itu tepat dan enteng sekali, dengan hawa serangan yang tajam dan dingin dia ancam tiga tempat penting di tubuh pemuda sipek itu. Diam-diam jago pedang berdarah dingin terkesiap juga menyaksikan kelihayan lawannya, dia tahu dirinya pada hari ini sudah berjumpa dengan musuh tangguh yang belum pernah dijumpainya selama ini, dengan hati tercekat dia putar pedang menyongsong datangnya ancaman tersebut, pikirnya. Sungguh tak nyana ilmu silat yang dimiliki kakek tua aneh ini sedemikian lihainya sehingga sama sekali berada di luar dugaan, tidak aneh kalau Soat Hoan Yonyo begitu mempercayai akan kemampuannya, ternyata dia memang benar-benar punya isi. Seluruh perhatiannya segera dipusatkan pada ujung pedang, kilatan cahaya berkelebat dan senjata itu segera meluncur ke muka menyongsong datangnya ancaman lawan. Tieying, Traaang, Tieying, Traaang, bentrokan nyaring berdesing tiada hentinya, kedua belah pihak segera saling berpisah satu sama lainnya dan mundur ke belakang. Sepasang macuhon sansianseng terbelalak lebar bagaikan sepasang gundu, ia mengawasi tubuh si anak muda itu tanpa berkedip, sorot matanya penuh mengandung perasaan di jori dan ngeri, dan perasaan tersebut hampir saja memadamkan kobaran api amarahnya. Bagaimana ej, jago pedang berdarah dingin dengan nada ketus, Hansan Sianseng, kalau sekarang kau ingin enyah dari sini masih belum terlambat. Telur busuk makmu. Maki Hansan Sianseng dengan wajah berubah hebat, selama hidup aku si orang tua belum pernah tunduk kepala terhadap siapapun juga, masa terhadap kasih anak jadah liar pun harus tunduk kepala dan menyerah kalah? HMMM, kau tak usah bermimpi di siang hari bolong. Hansan bentak pet in hoi dengan wajah berubah, tahukah engkau, ucapan kasar yang barusan kau utarakan bisa mengorbankan selembar jiwa anjingmu. HAAA, 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 HAAA. Hansan Sianseng menyeringai dan tertawa seram, anak jadah murahan, kalau kau memang merasa punya kemampuan ayoh tunjukkan semua, aku si orang tua yakin masih sanggup untuk menghadapinya, sejak semula aku memang sudah tidak mawi lagi jiwa tuaku ini, asalka sudi memberikan hadiah kepadaku, maka jiwa tuaku ini segera akan kuserahkan kepadamu. Mendengar dirinya berulang kali dimaki anak jadah murahan oleh kakek tua itu, kobaran api amarah yang bergelora dalam dada jago pedang berdarah dingin sukar dibendung lagi, ia tertawa dingin dan pedangnya segera digertakan keras-keras. Tua bangka yang bosan hidup, terlalu banyak yang sudah kau katakan, mulut baumu itu sudah tiba waktunya untuk beristirahat, sejak kini mulutmu itu tak akan bisa buka suara lagi, kau tak akan mampu menyaksikan lagi betapa indahnya Seng Surya yang terbit di pagi hari. Tiba-tiba pedangnya meluncur ke depan dan membentuk gerakan satu lingkaran busur di tengah udara, ketika bayangan lingkaran tadi belum lenyap segulung hawa pedang telah memancar keluar. Hansan Sian Seng tertegun, ia tak mengira kalau ilmu pedang yang dimiliki pihak lawan sangat lihai, sudah banyak tahun dia berlatih pedang tetapi saat ini dia jadi kebingungan dan tak bisa menebak arah mana yang sedang terancam oleh serangan itu. Hatinya tercekat, dan untuk beberapa saat lamanya dia hanya berdiri mendelong belakang sambil memandang ke arah depan. Tindakannya yang bodoh dan seolah-olah kehilangan semangat ini sangat menguatirkan para jago yang hadir di sisi kalangan, mereka tak tahu apa sebabnya tiba-tiba jago tua itu bisa berubah jadi goblok dan telolnya. Hansan Ayoh cepat menghindar, jerit Soad Hoan Yonio dengan badan gemetar keras. Seluruh perhatian dan pikiran Hansan Sian Seng pada saat itu sudah dicurahkan semua pada ujung senjata lawan, benaknya berputar memikirkan perubahan aneh yang dipergunakan lawannya, boleh dibilang ketika itu dia sudah lupa untuk menghindarkan diri. Jeritan keras dari Soad Hoan Yonio segera menyadarkan kembali dirinya dari lamunan, ia pentang matanya lebar-lebar dan memandang apa yang sebetulnya telah terjadi. Peluh dingin mengalir membasahi seluruh tubuhnya, diam-diam jeritnya di dalam hati. Aduh uh uh mat, sudah habis riwayatku, pada detik yang sangat kritis dan terancam oleh marah bahaya itulah, tubuhnya buru-buru dilemparkan ke samping, pedangnya ditegangkan kencang-kencang bagaikan sebatang pit langsung menotok ke muka. Trieling percikan bunga api berlompatan di udara, walaupun hanya terjadi benturan perlahan tetapi suara yang berdengung di angkasa amat memekakkan telinga. Laksana kilat sorot mecohon sansianseng melirik sekejap ke ujung pedang kesayangannya, dia lihat senjata itu gumpil sedikit termakan oleh bacokan lawan, hatinya terasa sakit seolah-olah tubuhnya tertusuk telak, perasaan sedih yang sukar dilukiskan dengan kata-kata menyelimuti wajahnya, dia tahu andai kata kepandaian silap tidak lihai, tak mungkin akan ditemui kesempatan yang demikian. Baiknya untuk menghindarkan diri dari serangan lawan yang begitu mantap dan ampuh, dan seandainya Soad Hoan Yonio tidak menjerit sehingga menyadarkan dirinya dari lamunan, bukan saja ujung pedangnya bakal gumpil bahkan kemungkinan besar tubuhnya bakal menggeletak di atas tanah dalam keadaan tak berfernyawa lagi. Aku akan beradu jiwa dengan dirimu, satu jeritnya dengan setengah berteriak. Pek Inhui tertawa dingin. HMMM. Kau mampu meloloskan diri dari tusukan maut itu, hal tersebut menandakan kalau nasibmu masih mujur, andai kata gerakan pedangku tadi kumiringkan sedikit saja ke samping maka aku percaya batok kepalamu yang besar itu sudah terbelah jadi dua bagian. Sejak pertama kali terjun ke dalam dunia persilatan belum pernah Honsan Sian Seng menderita kekalahan total seperti apa yang dialaminya hari ini, dia merasa dirinya sudah kehilangan muka, Gengsinya jatuh tak mungkin lagi baginya untuk hidup lebih jauh dalam benteng kiem POO, timbulah keinginannya untuk beradu jiwa dengan jago pedang berdarah dingin, atau paling sedikit dia akan membinasakan lawannya agar dapat memberikan pertanggungan jawab di hadapan poochu nanti. Ia menyeringai seram dan tertawa keras, jeritnya. Kentut busuk, kau anggap aku si orang tua adalah manusia tolol yang bisa kau tipus anaknya. HMM. Kalau memang kau tidak percaya, lihatlah seranganku yang ini. Bersamaan dengan selesainya perkataan itu, mendadak ia menerjang maju ke depan, pedang mestika penghancur Seng Surya berputar satu lingkaran di tengah udara dan langsung meluncur ke depan mengancam tujuh buah jalan darah terpenting di tubuh Honsan Sian Seng. Serangan pedangnya kali ini jauh lebih aneh lagi, bahkan sama sekali berada di luar dugaan orang terutama sekali ke tujuh titik cahaya dingin yang terpancar di tengah udara, sepintas lalu kelihatan seperti tujuh buah senjata rahasia yang secara berbareng meluncur ke depan dan membuat orang sukar untuk menduga arah mana yang sebenarnya dituju oleh serangan itu. Bukan saja ganas serangannya, jurus itu pun kelihatan aneh dan jarang ditemui di kolong langit. Honsan Sian Seng si jago tua yang sudah banyak pengalaman dalam dunia persilatan, saat ini hanya bisa berdiri melongo belaka, dia tak tahu serangan pedang yang dilancarkan pemuda itu bakal mengancam bagian mana dari tubuhnya. Ah ah ah, tujuh bintang pemusing kepala, bisiknya dengan suara lirih. Aduh uh uh mak, ia berteriak keras dan berusaha loncat mundur ke belakang, di tengah kepungan tujuh bintang pemusing kepala disadar bahwa tak mungkin lagi baginya untuk menghindarkan diri, sambil menggertak gigi pedang di tangan kanannya sekuat tenaga segera dibabat ke depan. Aduh uh uh bacokan sekuat tenaga yang dilakukan olehnya ini sama sekali tidak berhasil menyelamatkan jiwanya, satu tusukan di antara tujuh bintang pemusing kepala akhirnya bersarang di tempat pentingnya, dengan kesakitan dia menjerit lengking, tubuhnya yang tinggi besar bagaikan pagoda roboh ke atas tanah disertai benturan yang keras. Darah segar memancar keluar lewat mulut lukanya di atas pinggang dan membasahi seluruh tubuhnya, ia mengerang dan pedangnya terlepas dari genggaman, dengan pandangan putus asa ia melirik sekejap ke arah pekin hui. Oh oh oh! Hansan, jerit soat Hoan Yonio sambil menerjang maju ke depan, dia lupakan rasa sakit yang menyerang tubuhnya, sambil menubruk di atas tubuh Hansan Sian Seng serunya. Oh oh oh! Hansan, aku tidak sepantasnya suruh kau datang kemari, oh oh Hansan akulah yang mengakibatkan kau begini. Kenapa kata Hansan Sian Seng sambil tertawa getir, apakah kau merasa sedih karena aku hampir mati? HMM! HMM! Nenek tua, kau keliru besar, aku sama sekali tidak sedih karena kematianku ini, karena aku dapat mati di hadapanmu. Tidak! Kau tak boleh mati, jerit soat Hoan Yonio sambil menangis terisak. Dengan penuh kesakitan, Hon San Sian Seng tertawa. Nenek tua ujarnya kembali, soal mati bagi kita yang sudah berusia lanjut hanya menunggu waktu belaka, sekarang atau besok akhirnya kita bakal mati juga, siapapun tak bakal bisa meloloskan diri dari kejadian tersebut, kenapa kau mesti bersedih hati karena kematianku ini. Dengan napas berat dan terengah-engah terusnya. Sebelum aku menghembuskan napas yang penghabisan, terlebih dahulu aku ingin mendengarkan sepatah katamu. Perkataan apa tanya soat Hoan Yonio tertegun, asalkah suka mendengarkan, sekalipun seribu kali juga akan kukatakan. Aku rasa apa yang inginku dengar sudah kau ketahui pula di dalam hati, perkataan itu sudah 20 tahun lamanya terpendam dalam hati kecil kita masing-masing. Baik, baiklah, tiba-tiba soat Hoan Yonio berteriak lantang, Hon San, rupanya kau masih belum melupakan cinta kasih kita di masa masih muda dahulu, aku akan mengatakannya kepadamu, aku akan mengatakannya seribu kali, aku cinta padamu. Pandangan sorot sinar metohon San Sian Seng berkilat, wajahnya nampak jauh lebih segar setelah mendengar perkataan itu, ia dorong soat Hoan Yonio ke samping dan ujarnya. Cukup, sudah cukup, sekarang kau boleh menyingkir lebih dahulu ke samping, aku masih ada perkataan yang hendak disampaikan kepada pemuda yang telah membunuh diriku itu. Soat Hoan Yonio tertegun, dengan mulut membungkam ia segera mengundurkan diri tujuh-delapan langkah ke belakang. Hei orang muda satu kakek tua aneh itu berseru sambil menuding ke arah petin hui, aku sama sekali tidak membenci atau mendendam kepadamu karena kau berhasil membinasakan diriku, aku hanya merasa heran dari mana kau bisa latih ilmu pedangmu itu sehingga mencapai tingkat sedemikian hebatnya, tahukah engkau bahwa di kolong langit belum pernah ada orang yang mampu menyelami ilmu pedang hingga mencapai tingkat seperti itu. Entah karena rasa sakit yang sukar ditahan atau dia memang sengaja menghentikan perkataannya, tiba-tiba kakek tua itu membungkam dan memandang ke arah pemuda tersebut dengan sorot metu sayu. Dalam kenyataan jurus serangan aneh yang dipergunakan oleh petin hui barusan sama sekali tidak dikenal olehnya sendiri sebelum kejadian itu, jurus aneh tadi diakini olehnya tanpa sadar pada detik itu juga, dan pemuda itu tak pernah menyangka kalau jurus aneh yang berhasil diciptakan olehnya tanpa sengaja itu mendatangkan kekuatan yang demikian hebat dan dasyatnya. Perlahan-lahan dia simpan kembali pedang mestika penghancur seng surianya ke dalam sarung, lalu gelengkan kepala. Aku sendiri pun tak tahu, jurus itu ku ciptakan tanpa sengaja, diciptakan tanpa sengaja, seru Han San Sian Seng tidak percaya. Sedikit pun tidak salah, aku sama sekali tak pernah menduga kalau gerakan pedangku bisa menciptakan gerakan aneh seperti itu. Air muka Han San Sian Seng berubah hebat, tiba-tiba ia berteriak keras. Omong kosong, tujuh bintang pemusing kepala adalah keampuhan yang tak terlukiskan dalam ilmu pedang, setiap orang yang berlatih pedang selalu peras otak dan berusaha keras untuk mencapai tingkatan seperti itu, HMM, kalau dikatakan kau bisa. Meyakini tanpa bimbingan guru pandai, mungkin hanya setan yang mempercayai ucapan itu, masa terhadap seseorang yang sudah hampir mendekati ajalnya kau masih menipu. Terhadap dirimu kenapa aku mesti berbohong? Mau percaya atau tidak terserah pada dirimu sendiri, tukas perkin huwi dengan nada suara ketus dan dingin. Pocu tiba mendadak dari luar hutan berkumandang datang suara teriakan keras. Cui Kiambeng terkesiap dan ketakutan, air mukanya berubah jadi pucat pias bagaikan mayat, dengan cepat dia lari ke belakang Soat Hoan Yonio dan dari situ mengintip ke arah ayahnya dengan penuh ketakutan. Soat Hoan Yonio sendiri kelihatan agak kerikuh sendiri, ia berdiri dengan senyuman getir menghiasi ujung bibirnya. Dengan langkah lebar Cui Tekli ketua dari Benteng Kiampeo munculkan diri dari balik hutan, ia melotot sekejap ke arah pria yang berseru tadi dengan wajah tak senang hati, jelas ketua dari Benteng Kiampeo ini sudah tiba di situ beberapa waktu lamanya, semua perubahan yang terjadi dalam kalangan telah diketahuinya, hanya ia tidak menyangka kalau kehadirannya di tempat itu akhirnya ketahuan juga. Cui Tekli melirik sekejap ke arah Honsan Sian Seng dengan pandangan hambar, kemudian ujarnya. Dia sama sekali tidak membohongi dirimu, dan sekarang kau boleh mempercayai perkataannya. Oh oh, jadi Po Cu sudah mengetahuinya sedari tadi tanya Honsan Sian Seng dengan tubuh gemetar keras. Eh, sejak permulaan hingga pada akhirnya telah kusaksikan dengan jelas kesemuanya ini tidak lain adalah akibat dari ketelolanmu sendiri. Sejak jago pedang berdarah dingin melancarkan serangan untuk pertama kalinya tadi, semestinya kau harus tahu diri dan segera mengundurkan diri. Oh oh Cu, kalau memang kau sudah mengetahui kesemuanya itu dengan jelas kenapa tidak kau peringatkan diriku sejak tadi om Lhonsan Sian Seng dengan suara gemetar. Cui Teli mendengus dingin. HMM. Kenapa aku mesti memberi peringatan kepadamu? Siapa suruh kau tak dapat melihatnya sendiri? Sementara itu darah segar yang mengucur keluar dari mulut luka Hansan Sian Seng Kian lama Kian bertambah banyak, air mukanya yang pucat kini semakin mengerikan, dia menghembuskan napas panjang dan melotot sekejap ke arah Po Cu-nya dengan pandangan mendendam. HMM. Kau benar-benar tidak bersahabat, serunya. Benarkah kau mempunyai perasaan seperti itu seru cuite? Li sambil tertawa hambar, mungkin sekali ketika mendekati ajalnya kau Hansan Sian Seng telah mempunyai suatu perasaan yang salah, masih ingatkah dengan peristiwa yang terjadi di Gunung Hoasan? Bukankah kau pernah pula menunjukkan sikap semacam ini? Seorang pria yang mempunyai hubungan persaudaraan dengan dirimu, ketika mendekati ajalnya dia memohon kepadamu agar mau menguburkan jenazahnya, tetapi kau, bukan saja tidak mempedulikan dirinya bahkan malah tertawa terbahak-bahak, bagaimanakah penjelasanmu tentang peristiwa itu? Keadaan waktu itu jauh berbeda dengan keadaan sekarang, waktu itu musuh tangguh datang dari empat penjuru dan aku sama sekali tidak punya waktu untuk mengurusi dirinya lagi, seandainya kau yang berada dalam keadaan seperti itu maka kau pun akan bersikap demikian pula terhadap dirinya, hal ini tak bisa salahkan diriku. Alasanmu itu masih boleh dianggap masuk di akal, kata Cui Tekli kembali dengan suara dingin, tetapi bagaimana pula penjelasanmu dengan gelak tertawa yang kau perdengarkan sesaat ajal? Menimpa sahabatmu itu? Hansan, aku ingin sekali membicarakan benar atau tidaknya perbuatanmu itu sebelum ajal menimpa dirimu. Hansan Sian Seng mengeluh kesakitan, keringat sebesar kacang kedelai mengucur keluar membasai seluruh tubuhnya, dengan pandangan ketakutan bercampur ngeri dia tatap wajah pocu dari benteng kiam peo itu, suatu sikap yang aneh dan sukar dilukiskan. Dengan kata-kata terlintas di atas wajahnya. Beberapa saat kemudian, kembali dia mengepos tenaga dan berkata dengan suara gemetar. Tahukah kau pada saat itu aku merasa amat sedih karena kematian seorang sahabat karib, di samping itu aku pun amat membenci atas kekejian dari pihak musuh yang mendesak terus-menerus, karena tak bisa menguasai diri aku lantas tertawa keras untuk melampiaskan semua rasa sedih, mendongkol serta gusar yang bercampur aduk dalam benaku. Pocu, kau toh seorang manusia cerdik, kau tentu bisa memahami kesalahpahaman yang terjadi ketika itu. HMM Pandai sekali kau mungkir dan membantah kenyataan tersebut, dengus pocu dari benteng kiam peo dengan suara berat, sayang sekali aku sudah mengetahui jelas bagaimanakah perangai serta tabiatmu yang sebenarnya, benarkah kau melakukan hal itu seperti yang kau ucapkan barusan, dalam hati kita masing-masing tahu dengan perhitungan sendiri. Pocu jerit honsan sianseng dengan badan gemetar dingin. HMM Bukankah kau mendendam terhadap kolosem karena dia berhasil merebut janda sii? Bukankah karena peristiwa itu maka setiap saat kau bermaksud membinasakan kolosen? Kebetulan sekali kalian telah bertemu dengan peristiwa di gunung hoasan, maka kau lantas membalas sakit hatimu itu dengan memberikan siksaan batik yang tak terhingga baginya sesaat sebelum jiwanya melayang. Kau, kau menuduh aku yang membunuh kolosen? Sedikit pun tidak salah tukas pocu dari benteng kiam peo dengan suara ketus, dan selama ini aku selalu mencurigai dirimu. Sekujur badan honsan sianseng gemetar keras. Pocu serunya, sekarang aku sudah hampir mati, masa aku membohongi dirimu. HMMM apa tidak mungkin kau berbuat begitu bentak cuitekli dengan gusar, bukankah terang-terangan kau tahu kalau aku memiliki resep obatmu jarab yang bisa menolong jiwanya dari ancaman maut? Dan kau tahu obat itu bisa menyambung sisa hidupmu itu? HMMM, aku tahu bahwakah sengaja bersikap demikian agar aku menaruh simpatik terhadap dirimu dan menyelamatkan jiwamu. Honsan, perhitunganmu ini keliru besar, aku lebih suka menyaksikan kau mengerang kesakitan sambil menghadapi maut yang datang mencabut jiwamu daripada memberi obatmu jarab kepadamu untuk menolong kau manusia rendah yang terkutuk. Pocu, aku benci kepadamu, aku ingin sekali membinasakan dirimu dengan care yang paling keji, jerit honsan sianseng penuhap rasaan dendam. Karena marah dan berteriak penuh tenaga, mulut luka di atas pinggangnya mereka semakin besar, darah cair segera mengalir keluar dari mulut luka tersebut, wajah honsan sianseng semakin pucat dan napasnya tersengkal-sengkal. Ia berpaling ke arah Soat Hoan Yonio dan serunya dengan suara gemetar. Nenek tua, kau! Ucapan terakhir ditarik panjang sekali dan selamanya tak mungkin tersambung lagi, dia menjerit lengking dengan suara yang menyayatkan hati, setelah berkelejut sebentar melayanglah selembar jiwanya meninggalkan badan kasar. Kau, kau telah mati, bisik Soat Hoan Yonio dengan bibir pucat tak berdarah. Tak bisa ditahan lagi ia menangis menjerit-jerit, suara tangisannya melengking bagaikan jeritan kuntilanak membuat siapapun yang mendengar merasakan bulu kuduknya pada bangun berdiri. Dengan rambut berdiri kaku bagaikan landak, dia melotot sekejap ke arah Cuitekli pemilik benteng Kiampeo dengan pandangan penuhap rasaan benci dan dendam, lalu serunya. Kau, kau telah memaksa dia mati. HMMM, sekalipun mati juga tak ada nilainya, biarkanlah dia mati, ejek Cuitekli sinis. HMMM, sebenarnya dia tak akan mati, kau lah yang tak mau menyelamatkan jiwanya, kalau kau bersedia memberi obat mujarab kepadanya luka yang kecil itu tentu akan sembuh kembali, bukannya menolong kau malah memanaskan hatinya dengan ucapan yang tak karuan, kau lah yang memaksa dia mati konyol.